Longsor yang cukup besar Bencana tanah longsor melanda desa Kutabima, kecamatan Cimanggu, Cilacap. Dilaporkan 5 rumah tertimbun longsor dan puluhan warga terpaksa harus diungsikan ke tempat yang lebih aman. Selain itu, sejumlah sepeda motor dan puluhan ternak kambing dan seekor sapi juga ikut tertimbun tebing ratusan meter yang longsor ini. Untuk mengantisipasi longsor susulan, puluhan petugas gabungan TNI, Polri, BBBD, dan para relawan terus mengevakuasi warga dengan menyusuri pinggiran tanah yang longsor ini. Pasalnya, akses jalan menuju ke pemukiman warga, Yusun Jitulang Kutabumi ini, tertutup total oleh material longsoran. Menurut pihak kecamatan Cimanggu, longsor ini terjadi setelah turun hujan deras dalam beberapa jam. Pertama kami mengecek lokasi TKP, kemudian kami melaporkan ke dinas tingkat atas, yaitu baik ke pemerintah kabupaten, khususnya ke BBBD dan ke dinas sosial, berkait dengan permohonan bantuan, baik itu permakanan maupun bantuan alat berat untuk menyingkirkan tanah yang menutup jalan desa ini. Karenanya, pihak pemerintah desa dan kecamatan Cimanggu berharap pihak terkait di Pemindah Cilacap untuk segera menerjunkan bantuan alat berat guna melakukan pembersihan. Terima kasih telah menonton!